Bertepatan dengan peringatan hari lahir Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Sejumlah kegiatan digelar di Gedung Indonesia Menggugat yang berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa 6 Juni. Mengambil tema Bulan Bung Karno, beragam agenda yang dilaksanakan mulai dari pembacaan monolog Indonesia Menggugat hingga pameran foto dan artefak peninggalan sang proklamator. Pada acara tersebut itu, masyarakat juga dapat memahami sejarah tentang Gedung Indonesia Menggugat yang merupakan tempat Bung Karno diadili bersama para pejuang lainnya seperti Maskun, Gatot Mangkupraja, Supri Adinara, Sastro Molejoni, dan Sartono. Di gedung ini juga penyambung lidah rakyat itu memberontak dan menciptakan teks pembelaan dengan judul Indonesia Menggugat yang menggegerkan pemerintahan Belanda. Seorang Bung Karno itu punya jasa yang luar biasa. Dan terutama di Bandung, alangkah kurang bijaknya. Kalau di Bandung, kalau masyarakat Bandung tidak memberikan penghargaan kepada seorang Bung Karno. Pada peringatan hari lahir Bung Karno ke-122 ini juga digelar diskusi publik terkait rencana pembangunan Monumen Perjuangan Soekarno di kota Bandung. Monumen itu dinilai menjadi sesuatu yang patut dihadirkan sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa-jasa Putra Sang Fajar. Dari Bandung, Jawa Barat, Mardian Syah Al-Afghani, Kantor Berita Antara, mewartakan.